Terima kasih. Video meter nyala, AC-nya juga dingin banget tuh, bisa kelihatan. Ini itunya AC, bawah situ. Mobilnya masih enak, dikendarainnya. Dan ini kalau send juga, dia akan bunyi, masih bunyi, tik-tik-tik-tik. Pokoknya semuanya masih, operasinya masih bagus. Oke guys, jangan kemana-mana, tetap di channel saya, saya akan tunjukkan detailnya sesaat lagi. Oke. Oke sop, sekarang kita lihat bagian dari kap mesin. Ini catnya masih ori. Bisa dilihat. Ini mini merah. Hanya, ini mobil ada yang pernah dicat. Di sini, ini bagian pernah dicat. Kalau yang ini, bawahan orinya. Oke. Bisa terlihat. Kelihatan jelas beda. Kelihat perbedaannya di sini. Dan untuk atapnya, ini masih ori. Untuk telinganya kelihatan semuanya. Dan untuk bodi samping ini, Ini udah pernah dicat. Ini udah pernah dicat. Kelihatannya Dari sisi sebelah ini. Dan sisi sebelah ini. Biar kelihatan, maaf. Ada bekas cat di sini. Oke. Tapi mobil ini, Dalamannya, interiornya itu sangat ori. Ini kenapa saya bilang cat lama. Karena dia ada lukanya. Jadi dipilih ini, catnya. Tapi overall, Mencari barang seperti ini, Sangat susah. Rata-rata udah restorasi. Kalau ini masih ori. Bisa kelihatan. Nah, di sini kelihatan jelas sekali. Perbedaannya. Ininya masih ori, Ini tidak. Yang ke bawah. Jadi, Ke atasnya ori. Dari sini. Dari sini ori. Ke bawahnya. Tuh. Dari sini. Sampai sektor belakang. Nah. Ini interiornya. Joknya masih ori. Dan itu di bawah, Itu donkrak orinya. Masih ada. Oke. Karena tahun 79, Tengkinya di dalam. Penambahannya. Ini adalah sitba. Dan. Tip. Tipnya bisa dilihat. Tapi tutup tipnya masih ada. Dan bagian sininya. Ini cat masih ori. Itu bisa dilihat semuanya. Iya. Nah. Karpetnya. Ini masih bisa dilihat. Karpetnya. Nah, backlightnya. Jelas. Dan ini sudah pernah dicat. Jadi, Dia ngecatnya dari sini. Batas ini. Nah, ininya masih ori. Oke. Lagi. Nah. Untuk semua ban ini. Sudah diganti baru. Bisa dilihat. Kondisi-kondisinya. Lampu juga. Ini baru. Dan ini semua service recordnya di Toyota. Oke. Kita ke arah depan lagi. Kita tutup dulu. Ini kelingannya juga kelihatan di sini. Kalau nggak backlight ya. Dan untuk sektor bawah. Ini udah di peringkut ya. Zaman dulu orang pakenya peringkut ya sob. Jadi, mobil ini bukan di restorasi baru-baru. Atau orsinil gimana. Jadi, memang zaman dulu. Saya juga punya orang tua dulu pakai hardtop. Itu rata-rata di bawahnya di peringkut. Udah tidak karat. Nah. Bagian ini kelihatan nyata bahwa ini pernah di cat. Kita lihat joknya masih sangat utuh. Original. Dan murus. Dorturing pun demikian. Kalau ini restorasi pasti mereka akan ganti. Ini bukan restorasi. Bagian dalam catnya masih ori. Ini. Nggak di cat. Tadi ini mini merahnya. Zaman dulu. Epoxy atau itunya merah. Untuk sektor dalam. Ini AC-nya. AC-nya dingin. Ini gear shifting instruction. Asbaknya juga. Masih ada. Petunjuknya. No smoking. Ini tote-nya Toyota. Udah sidi. Nah ini yang kita perlu. Lihat. 73 ribu. Dan ini bukan putaran atau putar balik. Mobil ini masih pakaiannya enak. Sektor plafon. Plafon masih original. Kita kelilingin saja. Masih original. Dan ini. Dan ini. Tombol-tombolnya juga masih sangat utuh. Bisa dilihat. Tombol ini. Bisa dilihat. Nah ini untuk gelasnya. Saya akan kasih lihat. Biasanya. Yang udah pernah di cat. Ini kan disini ada. Sorry. Admika. Ada karet. Kalau orang dulu bilangnya karet nenen lah. Ini masih ada. Kalau udah direstorasi nih. Ini akan hilang. Ini karena dipelingkut aja. Tapi ini masih ada utuh. Tapi mobil ini memang bener-bener. Sangat dijaga. Kehorsinilannya. Bisa dilihat juga. Dari sini. Ini cat orinya. Kalau ini enggak. Enggak ori. Kalau ini cat ori. Aku mau beli zaman dulu. Talk chair. Halus. Nah ini AC-nya. Ini di bawah macet-macetan temperaturnya segitu aja. Temperaturnya segini. Nah sorry. Temperaturnya paling seperempat. Sangat dingin. Masih bagus mesinnya. Kalau ini penambahan. Nah ini yang menarik. Locking hoopsnya masih ada. Ini ke ininya. Speakernya. Ini mobil masih asyik banget. Iya, iya, iya. Saya kelihatan jelas ya sob. Nah ini scene yang saya bilang. Dia bunyi. Diri khas zaman dulu lah hardtop. Oke. Kita lihat sektor mesinnya sob. Let's go. Nah ini untuk bagian mesinnya. Ini masih original. Kita lihat menu merahnya. Masih kelihatan. Ini juga. Bisa terlihat jelas. Itu peneng ya. Ini belum dibersihkan mesinnya. Nanti rencananya akan dibersihkan. Ini radiatornya yang bikin adem. Tadi lihat sendiri kan temperaturnya seperempat aja. Macet juga seperempat. Adem banget. Mesinnya 2F. Menship. Boosternya baru. Dan ini sudah diberikan cakram. Cakram dari Toyota. Dan power steering juga ada. Jadi penambahan cakram. Ya wajarlah untuk kondisi jalanan saat ini. Nah ini bukaannya masih di bawah. Bukaan korinya. Jadi bagian lampu. Kanan. Nah disini ya. Oke. Segitu saja dari bagian mesin. Bisa dilihat jelas. Masih sangat terawat dan original. Oke guys. Sampai disini dulu nanti kita akan bahas mobil saya berikutnya. Tentang mobil-mobil hobi. Tentang mobil-mobil hobi. Mobil-mobil otomotif. Dan mobil-mobil antik lainnya. Dan kemana-mana. Tetap di channel saya. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa juga bunyikan loncengnya. Supaya setiap ada update dari saya. Nanti Bro and Swiss bisa langsung melihat. Oke guys. Terima kasih. Sudah nonton video saya. Sampai jumpa lagi. Di pertemuan berikutnya. Salam otomotif. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi.